Intro Selamat berjumpa dalam serial program Inspirasi Keluarga dan tema kali ini adalah How to be your best friend with your spouse bagaimana menjadi teman terbaik gitu ya teman yang deket dengan pasangan karena sering ketika orang menikah maka pasangan bukan teman gitu ya tapi orang asing nah kita akan bahas dalam episode kali ini bagaimana menjadi teman hidup bagi pasangan yang menyenangkan maka jadilah supporter misalnya saya angkat dari kasus seorang pria, seorang teman saya penceramah keluarga bahkan selingkuh wah kenapa karena dia jarang pergi bersama pasangannya nah kenapa jarang ajak pergi karena pasangannya bukan supporter tapi tukang kritik kamu tuh ceramahnya serius banget suatu saat kamu tuh candanya gak lucu gitu ya jadi waduh dia dikritik terus gitu ya mendingan pergi sendiri nah pergi sendiri lama-lama ketemu teman yang menyenangkan ya dia ketemu teman deh gitu sedangkan istrinya musuh deh karena itu belajarlah menjadi supporter bagi pasangan anda belajarlah tiga kata ajaib yaitu minta tolong terima kasih dan minta maaf karena kalau gak bisa minta tolong itu teman yang menjengkelkan nyuruh-nyuruh terus sih gitu ya gak bisa pilih terima kasih itu namanya teman yang tidak menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain gak bisa minta maaf itu namanya orang sombong orang sombong itu dibenci Tuhan dibenci sesama dibenci pasangan juga sederhana sebenarnya belajar tiga kata ajaib minta tolong terima kasih dan minta maaf tips berikutnya adalah bermurah hatilah di dalam kebaikan karena kebaikan itu menumbuhkan cinta kenapa kita berteman dengan seseorang dan sering pergi bareng-bareng dia orangnya baik kita mau pergi eh kita ajak dia ya kenapa dia orangnya baik pasangan eh tinggalkan aja gitu ya ganggu dia nanti malang krecokin kenapa karena kita tidak punya kebaikan karena itu bermurah hatilah di dalam perbuat baik milikilah kesediaan menolong karena orang yang siap untuk menolong itu adalah orang baik dan orang baik selalu bisa dijadikan teman yang asik tips berikutnya adalah bermurah hatilah di dalam memberikan pujian ya tentu kita tidak lebay memuji yang berlebihan tapi kalau memang dia melakukan sesuatu yang baik maka berikan dia pujian tips ini khususnya bagi suami gitu ya karena istri adalah wanita wanita itu telinganya perlu diberi makanan ya bukan cuma mulutnya kalau laki-laki tuh mulutnya masukin makanan perutnya kenyang hatinya jinak dia baik tapi kalau wanita itu perlu pujian dia butuh perhatian dan waktu diperhatikan jangan didiamkan aja eh kamu potong rambut ya waduh kamu tuh manis waduh terima kasih ya kamu sudah menolong kata-kata pujian akan membuat wanita bahagia dan waktu dia bahagia dia akan berperilaku baik menjadi sahabat anda tips yang terakhir adalah berikan pengampunan kenapa? karena sahabat sekalipun pasti pernah berbuat salah apalagi pernikahan pernikahan itu menikah sekali seumur hidup kira-kira 50 tahun hidup bersama gak mungkin gak berbuat salah bahkan mungkin akan sering berbuat salah maka tanpa pengampunan persahabat akan putus waktu SMA kuliah anda punya temen lalu dia berbuat salah anda gak mengampuni putuskan pertemanan gak jadi sahabat apalagi ya temen aja gak apalagi sahabat karena itu pengampunan adalah mutlak di dalam hidup bersama memang kadang menjengkelkan kadang menyakitkan tapi tanpa pengampunan persahabatan tidak mungkin dibangun berikan pengampunan kepada pasangan anda karena dia adalah teman hidup anda sepanjang kehidupan ini suami istri adalah teman hidup sampai meninggal sampai maut memisahkan karena itu buang sikap permusuhan pertentangan waton suloyo yang orang Jawa bilang apa itu asal membantah tapi sebaliknya mengembangkan sikap-sikap persahabatan membangun cinta menabur kebaikan maka pernikahan akan menjadi sangat menyenangkan dua orang yang saling mencintai dan menjalin persahabatan sebagai teman sejati sepanjang kehidupan selamat menikmati selamat menikmati